LH! LH! Eh! Tinggi banget! Maju lu sini Selamat datang di Nyerum Serem Reaction bersama gue Gineros atau biasa dipenggil Geros Oke guys, jadi kan video sebelumnya itu gue bilang kalo ini kok banyak banget ini video-video orang yang sholat tapi gerakannya tuh aneh. Wicis itu creepy banget coy. Anjay, wicis wicis, enak jakso. Gak ayo banget lu. Nah, jadi ini gue sudah kumpulkan video-video orang yang sholatnya creepy banget guys. Jadi mari yuk kita lihat yuk. Karena ya Allah, sholat itu kan kita harusnya tenang ya menghadap Allah. Ini kok lu malah ugal-ugalan gitu. Gitu-gitu, aneh. Yaudah yuk kita lihatin. Jangan ditiru ya guys tapi. Oke yuk, perhatian nyeri meter lu. Mari kita lanjut ke videonya dan tonton ini sampe duerah. Ngomong api sih? Oke yuk, perhatian nyeri meter lu dan kita lanjut. Ngomong api sih? Oke jadi perhatian nyeri meter lu dan nonton video ini sampe akhir. Yuk mulai, mulai, mulai. Ini nyanyiannya ibu. Sumpah itu ugal-ugalan banget dah. Itu sholat api sholat sih. Kok rukunya bisa sampe 3 kali apa 4 kali itu? Lah, gue takut jumpscare. Hah, ada lagi. Gini-gini gitu. Ih, creepy. Ih kok, ih ngapain? Ih. Ini udah pernah kayak gue liat ini. Gue udah pernah liat ini. Tapi still. Tetap, tetap serem banget coy. Gitu ngapain coba? Gitu-gitu. Lu matok ayam lu. Eh, matok ayam. Kayak ayam matok-matok. Kenapa ya? Aneh banget nih. Yuk, lanjut. Ini juga ada nih. Apa sholat seperti itu? Mas mau nanya. Kenapa sholat seperti itu? Kepalanya. Oh, gue tau ini kayaknya tuh inner. Ini mau nanya itu. Apa sih namanya yang bisa langsung ditaruh di sini? Buat orang yang khusus buat pake... Eh, buat orang khusus pake mau kena. Pake jilbab maksudnya. Buat orang khusus pake jilbab yang mau kenanya kayak begini. Jadi emang sampe sini aja. Terus kayaknya si ibunya ini pake inner. Gak ada, gak ada, gak ada yang serem-serem. Udah, udah, udah. Masih biasa lah ini. 10%. Mana? Gerakan gak wajar ya? Ada gerak. Eh. Ah, roh. Manirohim. Kok gitu sih? Eh. 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 Ibu, diim aja aturan mah kita. Udah, bacanya diim aja. Gak usah begini-gini ya tuh. Itu buat apa? Buat api. Itu yang ini yang tadi coy. Berdiri. Ibunya yang di depan ini notice. Nah, ini aneh nih sholatnya nih. Pergi dia. Tapi belum pergi. Sweet, sweet, sweet. Pas begitu ibunya pergi gak? Oh, gak diliatin aja. Side eye. Oh, iya. Ngapain nih orang. Ngapain nih orang. Sholat kayak gitu. Mungkin sih ibunya dalam hati begitu. Oke, next. Aneeh. Ih. Kok gitu sih? Kok begini sih? Apa ini? Apa ini? Jelek banget ya. Ternyata kalau kita gak selaras gitu. Kalau selaras kan enak tuh. Rapih. Adem. Lihatnya. Lu ngapain mau gini-gini? Kalau kata emak, sholat patok ayam. Ini juga mirip ya. Kayak. Kayak ini loh. Kayak mereka tuh lagi nari-nari gitu loh. Kayak gini. Tapi lu siap-siap mau sholat tapi nari-nari gitu. Kan aneh ya? Serem coy. Oh, ini kejadiannya di UIN. Gerakannya gak biasa. Kok langsung sujud? Kok? Loh. Urutannya. Urutannya aneh. Dari itu dia begini-gini doang. Terus langsung sujud. Gak ada ruku. Gue kalau ngeliat dia ada di masjid nih. Mungkin gue pikiran gue. Oh mungkin kayaknya lagi sakit perut gitu kan. Soalnya Allah kayak gini-gini gitu. Mungkin aja lagi sakit perut. Cuman dia nge-skip ruku sama ini sama Allah. Jadi, ya itu sudah pasti aneh. Oke, next. Aduh, creepy banget. Aduh, creepy banget. Creepy. Creepy gimana sih itu? Ih, kok begitu sih? Ih, kok begitu sih? Lumayan. Yaudah, you next. What? Bentar. Dimananya dia sholat aja sudah aneh. Walaupun pake ini loh. Pake sejadah. Tapi ngapain sholat di samping kali gitu. Ibu, carilah dulu segitu. Masjid banyak di Indonesia mau sholat. Atau numpang rumah orang. Ini kenapa di samping kali? Lanjut. Danau lah ya. Itu bukan kali. Oh, kali ciliung gak disini? Oke. Sholat. Oke. Oke. Bangun. Eh. Lah. Kok cuma satu rokat terus dia geser ke depan? Kagak ada salamnya. Ibunya mau sholat langsung geser-geser-geser sampe muterin ini bendungannya. Buat apa sih ibu? Ih, aneh. Creepy, creepy. Ini creepynya tuh bukan lagi hantu gitu. Kayak gue mikir kayak, ih. Banyak orang aneh di dunia ini gitu. Yaudah guys, lanjut yuk. Oh, gue pernah liat ini. Gue pernah liat ini. Hmm. Jadi itu sampingnya tuh musholla ya. Sampingnya tuh musholla gak sih? Enggak ya. Pada depan rumah orang itu. Gak tau. Tanya yang mau tanya saya. Apa dia musholla? Kayak sekolahan gitu ya di sampingnya. Jadi dulu gue emang ada sih. Ini sempet viral dulu. Dulu dia bilang kalau ini itu. Emang ibu-ibu yang jamaahan. Sholat. Terawih guys. Katanya. Cuman. Sebenernya ada banyak kejanggalan sih di video ini. Kalau emang terawih. Di dalam musholla-nya atau masjidnya itu gak muat. Ya kita bikin shaft di luar ya kan? Nah bikin shaftnya tuh ya langsung menderet aja. Bikin satu shaft gitu. Nah yang ini. Ini ibu-ibu yang di depan ini tuh jadi imam. Terus yang di belakang itu pada ngikutin. Ya kan? Malah bikin banyak shaft ke belakang. Orang kalau cewek mah kalau shaft jadi imam mah gak kayak gitu guys. Terus juga shaft mah panjang dari kiri ke kanan. Gak ke belakang begini. Yaudah guys. Lanjut. Api. Mancing lu. Yang lain bener. Eh. Kakinya. Gatel. Gatel kali ya. Mungkin gak juga gatal. Mungkin aja gatal. Kenapa diangkat? Itu kan harus nyentuh kakinya. Aneh banget. Gini. Dih. Luh. Oh terus itu kakinya pas waktu dia. Apa? Ruku. Begini-gini. Oh iya emang udah aneh sih. Itu bukan kakinya gatel itu udah aneh. Serem ya? Yuk lanjut. Ibu itu kenapa a** Ibu. Si ibunya. Ih kenapa? Kok gitu? Mana pake dari atas sampe bawah lagi ya? Lebih bikin serem. Oh tadi kayaknya belum mulai sholat itu. Mungkin something happen ya. Belum mulai sholat kok. Ini mulai sholat nih. Tadi udah Allah Akbar. Oke. Lu berdiri dulu bu. Baru sujud. Terus. Oke. Mending aneh. Eh. Kok gak berdiri dulu bu? Sholat subuh. Lu tuh. Udah langsung salam. Oh gak bisa jadi sholat sunnah. Mau ibunya ke gini-gini itu sih yang bikin creepy tadi yang di awal. Woi. Woi. Gitu. Creepy. Udah yuk lanjut yuk. Eh. Tinggi banget. Eh. Ini katanya jin coy. Ini jin yang lagi sholat. Ih. Creepy banget. Katanya ini jam 2 pagi. Jinnya itu sholat di masjid. Gak ada tangan ya? Lihat ya. Pas. Sujud. Eh ada nih. Eh gimana sih? Gak jelas. Kayak tembus pandang. Sedikit tembus pandang gitu. Tuh. Gak ada tangan. Tapi pas waktu dia mau berdiri. Itu ada. Notice gue tuh tangan. Tuh. Kecil. Serem. Yang ini serem. Kenapa ya banyak banget yang sholatnya kayak gitu? Tuh. Sumpah ini mah musiknya coy. Atuh. Creepy banget coy. Ih. Udah yuk lanjut yuk. Gue ngeliatin ini udah. Maju lu sini. Hmm? Maju lu sini. Hmm? Hmm? Nyebelin. Ntuh nyebelin. Eh si jodohnya berdiri. iya Allah merinding ya lanjut tuh di belakang ada sesuatu dia langsung nyadar dan berdiri yuk kabur ayo ambil hp nya dan kabur kaburnya masih tetap harus dari ini lumayan ya lumayan serem loh menurut gue seremnya tuh bukan karena apa ya seremnya tuh bukan karena hantu tapi kayak serem aja gitu di dunia ini ada manusia yang kayak begitu gitu yaudah guys sampe sini aja kita ngeliatin video-video kayak gitunya sebenernya masih banyak banget cuman udah deh kayaknya diberhentikan aja yaudah guys sampe segini dulu kalo kalian suka videonya jangan lupa like, subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar gak ketinggalin kalo gue upload video baru terus juga jangan lupa silaturami ke tiktok dan ig gue ya sampe sini dulu sampe jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati